Oke, balik lagi di channel Krishna Adityo. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang masih mengikuti channel Krishna Adityo ini. Di video kali ini, Mas Chris mau membahas seputar tentang update informasi dari Music Buddies. Dimana teman-teman nanti memerlukannya, teman-teman tinggal menonton video ini. Harapannya Mas Chris, teman-teman bisa terjelaskan dengan adanya video ini. Ada beberapa informasi baru, pastinya di Music Buddies yang baru. Kenapa baru, teman-teman? Karena ada program baru, langkah-langkah baru, dan ya, berbagai macam hal yang di luar ekspektasi Mas Chris, teman-teman. Nanti kita akan sharing-sharing semua di video ini dan juga video-video berikutnya. Mas Chris akan selalu update. Ada beberapa program baru, pastinya juga ada program gratis buat teman-teman semua yang teman-teman bisa ikuti. Simak terus. Nah, buat teman-teman yang belum tahu Music Buddies. Music Buddies itu apa sih? Music Buddies adalah tempat untuk belajar musik. Tempat untuk teman-teman mencari bagaimana asiknya main musik. Tempat di mana teman-teman bisa merasakan kenyamanan bermain musik. Belajar musik. Karena kita belajar musik itu punya tujuan masing-masing. Ada yang mau jadi profesional, ada yang dia sebagai healing di setiap harinya, ada yang dia untuk mengisi waktu luangnya, untuk mengisi hari tuanya, untuk memberikan pelayanan, ataupun untuk berkarya. Banyak sekali tujuan-tujuan yang teman-teman miliki dan semua tujuan itu Mas Kris harap bisa tercapai. Nah, di Music Buddies ini sekarang sudah bisa offline dan online ya teman-teman. Offline artinya datang ke tempat. Lokasinya ada di Jogjakarta, di dekat lapangan Denggung atau di dekat kantor pemerintahan kota Sleman di sini, ataupun dekat juga dengan mall Sleman City Hall. Ya, tidak jauh dari situ, tapi Mas Kris tidak akan share lokasinya di Youtube. Teman-teman bisa langsung hubungi nomor yang ada di kolom deskripsi ya teman-teman. Nah, pastinya juga programnya ada banyak instrumennya yang teman-teman bisa pilih. dimulai dari piano, dimulai dari gitar, violin, atau biola, ya. Kemudian juga ada vokal, ada flute, saxophone, ataupun teman-teman mau request instrumen yang mungkin itu instrumennya sulit untuk mencari gurunya, Mas Kris bisa hadirkan mentornya di Music Buddies. Oh iya teman-teman, nah di sini Mas Kris mau berterima kasih sekali banyak terima kasih buat teman-teman semua. Jadi Mas Kris bikin Music Buddies ini tuh sesuai dengan kemampuan Mas Kris ya teman-teman. Seada-adanya Mas Kris. Walaupun Mas Kris ini bukan orang yang berada, tapi ya semaksimal mungkin Mas Kris coba hadirkan buat teman-teman semua, pelayanan-pelayanan yang baik buat teman-teman semua. dan ternyata yang support banyak sekali teman-teman. Ada yang support alat musik, ada yang support entah perangkat lunak, perangkat keras, ya ampun Mas Kris sampai speechless ya teman-teman. Dan Mas Kris merasa artinya tanggung jawab untuk mempertahankan kualitas dari Music Buddies itu sendiri menjadi poin utama dari berkorbannya teman-teman semua baik waktu ataupun materi buat kepentingan Music Buddies ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah men-support nanti ketika sudah waktunya Mas Kris akan buatkan konten kalau diperkenankan oleh teman-teman tadi ataupun Buddies-Budies yang sudah men-support Musik Buddies ini. Terima kasih banyak teman-teman semua. Nah, pilihan-pilihan instrumen tadi teman-teman bisa pilih sesuai dengan apa yang teman-teman mau. Teman-teman pengen belajar klasik, pop, jazz, ada metode-metode yang bisa kami terapkan ke teman-teman semua dan pastinya itu inklusif teman-teman. Inklusif artinya apa? Ada kondisi-kondisi Buddies. Buddies adalah peserta didik. Mas Chris selalu bilangnya sebagai Buddies. Nah, partner. Buddies adalah partner. Jadi kita berpartner ya. Bukan guru dan murid lebih dari itu. Tapi kita berpartner dalam belajar dan mengajar pastinya. Nah, inklusif. Kita kembali ke inklusif tadi ya. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu pada Buddies yang memang membutuhkan metode khusus supaya dia bisa mudah mengerti musik. salah satu contohnya adalah Mas Chris yang memiliki kekurangan penglihatan. Ada juga teman-teman Buddies yang memiliki dia hyperaktif, autis. Ini mohon maaf ya teman-teman ataupun penyandang disabilitas. Juga teman-teman yang sudah lansia. Nah, sudah lansia. Juga kepingin belajar musik dan Buddies Mas Chris mayoritas teman-teman yang lansia ini. Ya, mereka merasa membutuhkan sekali belajar musik untuk memberikan warna baru di keseharian mereka, memberikan relaksasi baru sehingga dia merasakan kenyamanan dalam hidup, sehingga mereka merasakan healing dari musik tersebut ya teman-teman. Jadi musik ini selain bisa menghibur, dia juga bisa memberikan rasa nyaman, rasa asik, rasa tenang. Itulah fungsi positif dari musik. Fungsi yang baru sedikit banyak sekali fungsi dari kita belajar musik. Teman-teman bisa melihat jurnalnya. Ya, ada yang memberikan perkembangan saraf seputar tentang motorik pastinya. Kemudian menyetabilkan emosional juga. Teman-teman bisa cari jurnalnya di Google. Itulah kenapa bayi kalau sudah lahir bisa di apa yang namanya, diperdengarkan musik klasik untuk memberikan stimulus-stimulus pada otaknya. Gitu ya teman-teman. Nah, kondisi-kondisi ini Mas Chris sangat-sangat menghargai sekali. Karena mengajar teman-teman yang berkondisi seperti ini itulah tanggung jawab kami sebagai seorang pengajar. dan pastinya harus betul-betul mendekatkan diri kepada Siba di sini ya. Dan nanti ada program di akhir video ini yang teman-teman bisa ikuti. Nah, kemudian untuk offline silakan saja langsung datang. untuk online jadi masih sama seperti yang kemarin. Artinya teman-teman bisa mengikuti kelas bukan kelas ya privat ya mungkin nanti akan ada kelas juga ada juga seminar juga yang Mas Chris akan adakan di kegiatan belajar dan mengajar musik ini bersama dengan musik badis. Mentornya satu persatu Mas Chris akan kenalin ke teman-teman semua ya teman-teman jadi teman-teman nanti bisa langsung kenalan dengan mentornya kalau teman-teman pengen belajar bisa konsultasi langsung ya karena Mas Chris di sini hanya mengajar sebagai improvisasi piano atau piano pop atau piano jazz aja dan itu pun Mas Chris terbatas apa namanya kuota badisnya ketika sudah penuh maka ada mentor lain yang memang dia kredibel di bidangnya ya teman-teman jadi gak usah khawatir tenang-tenang aja di sini kita seleksi betul seputar tentang mentor ini gitu ya nah cukup banyak Mas Chris jelaskan di sini semoga teman-teman bisa terjelaskan untuk durasi kurang lebih bisa 45 menit sampai 1 jam ya teman-teman di setiap kali pertemuan bisa saja lebih ketika si badis membutuhkan informasi yang lebih ya entah offline entah online tidak ada masalah dan juga buat offline ada memang jasa di mana guru datang ke rumah untuk mengajar teman-teman semua di sana ya memang ada sedikit tambahan biaya untuk transportasi di sana tapi tidak ada masalah ketika teman-teman tidak perlu keluar rumah gitu nah simple sekali ya teman-teman ketika nanti mau konsultasi silahkan langsung hubungi nomor yang ada di kolom deskripsi nah ada berita baik buat teman-teman semua yang memiliki keterbatasan ataupun penyandang disabilitas ya di musik badis ketika teman-teman memiliki kondisi seperti itu silahkan ikut program ini gratis tapi baru piano saja karena baru mas Chris yang akan menangani itu semua doakan mas Chris bisa mendapatkan banyak rejeki bisa menabung supaya mas Chris bisa membayar mentor-mentor lain yang supaya teman-teman yang apa namanya dengan kondisi seperti itu bisa belajar instrumen lain secara gratis intinya gak usah khawatir ikutin aja semuanya tetap latihan musik dan terus senang-senang di musik terima kasih teman-teman ketemu di kisah berikutnya sehat selalu dan salam harmonis